Ini adalah bangunan pasar tradisional Yang sudah lama selesai dikerjakan Namun belum juga difungsikan Ini bangunannya pasar tradisional Petiuran ikan Sayuran Sudah Tampak Kotor yang tidak terawat Tidak terurus Dan ini jadi sorotan masyarakat Banyak yang Masa rakyat mentahnya Sampit Proyek dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Ada di jalan Ahmad Yani Sampit kebetulan kontrol yang timur Hal yang berkaitan dengan nantinya bagaimana penyelesaian-penyelesaian Permasalahan-permasalahan yang terdahulu yang selama Bupati Supian Hadi Apa aja itu Pak? Saya kira seperti misalnya Kita sudah merupakan rahasia umum bahwa kasus multies misalnya Hampir semua multies itu bermasalah Terutama tidak selesai dan dana juga boleh dikatakan pemda kesulitan dalam masalah keuangan Sehingga selain masalah proyek itu baru masalah tidak selesai Yang seharusnya selesai masa pemimpin terdahulu yaitu Bapak Supian Hadi Ternyata tidak selesai Ini jadi masalah Apakah nanti permasalahan ini Menjadi akibat hukum Atau bagaimana kita tidak tahu Yang jelas Jelas ini adalah suatu tanggung jawab Yang harus diselesaikan Tapi ya jelas lah Ini berimplikasi terhadap hukum lah Kalau menurut pengamatan saya Ini berimplikasi kepada hukum Karena proyek itu seharusnya selesai pada waktu beliau sudah habis Apa aja Pak itu yang menurut Pak Gumarang yang terdeteksi apa aja Proyek apa aja itu Misalnya kayak itu rotres Lapangan itu ya Lapangan balap itu ya Yang di kilometer 6 Kemudian juga misalnya rumah sakit juga masih belum selesai sepenuhnya Kemudian juga termasuk juga itu mall terpadu untuk pelayanan terpadu Ya termasuk Kemudian juga proyek wisata ujung bandaran Termasuk juga rujab adalah proyek yang tidak berfungsi Jadi gimana untuk pemerintahan yang baru Pak Gumarang untuk bupati baru gimana Inilah pemerintahan yang baru bupati yang baru Ini merupakan hal tergantung beliau Di dalam mengikapi ini semua Apakah beliau ingin bagian daripada masalah ini atau beliau memisahkan Arti memberikan suatu istilahnya pembatas Yang mana beliau dan yang mana yang dulu Dalam sisi tanggung jawab Sehingga ini akan terlihat Kalau ini beliau terlepas dari permasalahan bagian daripada itu Tapi kalau beliau yang baru merasa itu bagian daripada itu Ya saya kira Otomatis beliau akan ikut juga harus menyelesaikan permasalahan tersebut Baik secara hukum Maupun secara hal yang berkaitan dengan Apa nama tanggung jawab pembangunan itu sendiri Terima kasih telah menonton!